Pemirsa Dinas PUPR Kota Jambi menyebut akan segera mengatasi persoalan dampak akibat proyek pembangunan seperti dampak proyek drainase dan pedestrian yang sempat menyebabkan banjir dan gundukan tanah di ruas jalan. Ini disampaikan langsung oleh Kabit Cipta Karya PUPR Kota Jambi Momon Sukmana. Menyikapi beberapa persoalan yang disebabkan oleh proyek pembangunan seperti gundukan tanah dan banjir, Dinas PUPR Kota Jambi merespon dengan baik. Diungkapkan oleh Kabit Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi Momon Sukmana terkait soal gundukan tanah di beberapa bahu ruas jalan Kota Jambi yang tengah dalam proses pengerjaan berbagai proyek, pihaknya segera mengatasi hal tersebut. Dirinya menjelaskan gundukan tanah dari pengerjaan proyek tersebut akan kembali diperbaiki atau diratakan oleh rekanan apabila pengerjaannya telah selesai. Dirinya juga menambahkan terkait banjir yang terjadi beberapa pekan belakangan juga disebabkan oleh pengerjaan proyek yang belum selesai tersebut. Untuk saat ini, PUPR Kota Jambi juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengatasi banjir yang disebabkan oleh pembangunan proyek yang belum selesai tersebut. Itulah maksudnya tadi saya bilang, terkait dengan yang terjadi banjir kemarin. Nah, ini kan dalam pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan ya maklumlah dulu. Nah, buktinya toh sekarang kan kami sudah juga berkoordinasi sama pihak-pihak terkait kemarin. Alhamdulillah, banjir kemarin. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.